Panas dan Perpindahannya SD Kelas 5 Tema 6 Sub-Tema 3 Pengaruh Panas-Kelor Terhadap Kehidupan Pembelajaran 4 Perhatikan gambar-gambar di atas. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Taukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut? Terwujud, Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab. Warganya, salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah kota Bandung. Hal ini terjadi, selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak dua kali. Sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas. Bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. A. Sampah Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah. Sembarangan Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan dicin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini memengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. B. Kali atau sungai yang kotor Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap. Mengenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. C. Bangunan liar Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. D. Kemacetan lalu lintas Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat. Sekitarnya Sumber IPS BSE kelas 40 Buk 2009 Temukanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. 1. Siapkan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas. 2. Bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. 3. Tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada lembar kertas kecil yang telah kamu siapkan. 4. Diskusikanlah pokok pikiranmu dengan teman-teman di dalam kelompokmu. Berikan komentar dan saran yang membangun untuk setiap pokok pikiran yang dibuat temanmu. 5. Kelompokkan pokok pikiran yang sama pada setiap paragraf. 6. Ambillah sebuah karton lalu tuliskan di bagian paling atas judul bacaan. 7. Buatlah garis-garis penghubung sesuai jumlah paragraf yang ada. 8. Tempelkan semua pokok pikiran yang dibuat teman sekelompokmu sesuai paragrafnya. 9. Buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. 10. Presentasikanlah hasil analisis bacaanmu di depan kelas. Dalam kegiatan ini, kamu diminta untuk membuat dua pertanyaan berdasarkan bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil. Tuliskan nama, pertanyaan yang jelas dengan menggunakan kalimatannya yang tepat. Gulunglah kertas pertanyaanmu lalu masukkan ke dalam sebuah wadah. Secara bergiliran anggota kelompok mengambil gulungan kertas dari dalam wadah. Secara bersamaan bukalah lembar pertanyaan yang kamu dapatkan. Lalu, tuliskan jawabannya di bawah pertanyaan tersebut. Tempelkan kertas pertanyaan dan jawabannya di salah satu dinding kelas. Lakukan kegiatan yang sama untuk pertanyaan kedua. Permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan sekelilingmu. Bersama dengan teman kelompokmu yang tinggal di daerah yang berdekatan. Lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarmu. Carilah informasi dari ketua RT atau orang tuamu tentang permasalahan sosial apa saja yang terjadi di sekitarmu. Identifikasikan penyebab masalah sosial tersebut dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Sebutkan juga usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Tuliskan informasi dan hasil identifikasi yang kamu lakukan di tabel berikut ini. Masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Masalah sosial. Penyebab. Akibat usaha untuk mengatasi. Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Adakah permasalahan yang dengan mudah kamu jumpai di sekolah? Lakukanlah hal yang sama dengan mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di sekolahmu. Kamu tahu bahwa sebagai pelajar memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga dengan anggota komunitas sekolahmu, seperti para guru dan pegawai lainnya. Masalah sosial di lingkungan sekolah. Masalah sosial. Penyebab. Akibat usaha untuk mengatasi. Made. Ternyata banyak sekali permasalahan sosial di sekitar kita ya, Ben. Bahkan di sekolah kita saja, ada beberapa masalah yang sering sekali terjadi. Padahal sudah banyak cara dilakukan untuk mengatasinya. Beni. Iya. Saya juga baru menyadari bahwa sebagian besar masalah itu terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajibannya tidak seimbang. Made. Saya juga baru menyadari, sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Disitulah mulai muncul permasalahan sosial. Beni. Saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan? Made. Wah, kamu. Tapi kue ini memang enak sekali. Kue apa ini namanya? Rasanya saya belum pernah memakannya sebelumnya. Beni. Saya bercanda. Made. Ini bolu oleh-oleh khas kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya. Kue ini sangat terkenal di sana. Makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas dari kota itu. Made. Wah, kue dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang ya. Hebat. Bagaimana ceritanya? Judul. Usaha Bolu Meranti Medan. Ada yang bilang. Kalau pulang dari Medan tanpa membawa Bolu Meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu Bolu Meranti? Tapi ternyata, Bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu Meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai Macam isian. Untuk membuat bolu ini, diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama Meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas. Lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini. Lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan. Mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Sumber. TEP. Indonesia Entrepreneur. Blogspot. KOL. ID. 2014 dengan penyesuaian. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana kue bolu Meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? 2. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? 3. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu Meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan? 4. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu Meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? 5. Apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Bagaimana dengan kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Lakukanlah kegiatan berikut ini di dalam kelompok. 1. Carilah informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu yang terkenal sampai wilayah lain. Oleh-oleh itu dapat berupa makanan. Atau kerajinan tangan khas daerah seperti kain, patung, atau kerajinan lainnya. 2. Catatlah informasi tersebut. 3. Tuliskanlah kesimpulanmu dari kegiatan ini. Nama oleh-oleh khas, keunikan atau kehasan, manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar. 1. Apa topik pembelajaran yang paling menarik pada kegiatan pembelajaran hari ini? Mengapa? 2. Apa saja hak dan kewajiban yang kamu lakukan pada hari ini? 3. Adakah masalah yang terjadi ketika salah satu kewajibanmu sebagai pelajar tidak dilakukan? Bagaimana kamu mengatasinya? Diskusikan dengan orang tuamu masalah apa yang sering terjadi di rumah yang melibatkan semua. Anggota keluarga, lakukan analisis penyebab dan akibatnya, dan cara mengatasinya. Terima kasih telah menonton!